Sedikitnya 100 pendonor darah yang berasal dari berbagai instansi baik SKPD Kabupaten Bogor, TNI Kodip 0621, Kepolisian Polres Bogor, dan anggota PWI Kabupaten Bogor menyumbangkan darahnya dalam kegiatan aksi donor darah yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Bogor yang berlangsung di Gedung Serbaguna 1 Komplek Pemka Bogor Kecematan Cibinong pada Rabu kemarin. Kegiatan sosial ini merupakan rangkaian acara dalam menyambut Hari Pers Nasional dan Persatuan Wartawan Indonesia ke-74 Ini ada 140 pendonor yang rencananya hari ini akan menumbangkan darahnya di sini dan itu berasal dari instansi-instansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Bogor termasuk dinas-dinas dan Podim, Apores, dan semuanya instansi yang ada di Kabupaten Bogor karena memang sebelum kemudian kami mereka mengirimkan minimal 5 orang dari satu instansi nah tapi pada kenyataannya ada yang 20 orang, ada yang 10 orang itu mengirim ini adalah rangkaian HPN, HPN ini kemarin pas tanggal 9 itu adalah tabur bunga di Taman Makan Rahlawan kemudian di tasakuran berupa tumpeng, tasak suci syukur kepada Allah SWT yang mana kita bisa meneruskan para pejuang-pejuang Pers untuk tetap menegakkan aturan-aturan Pers karena bagaimanapun Pers itu adalah pejuang kemerdekaan juga Rencananya kegiatan donor darah seperti ini akan dilakukan secara rutin oleh PWI Kabupaten Bogor yang bekerja sama dengan PMI Kabupaten Bogor untuk memenuhi stok darah di PMI yang saat ini kerap mengalami penipisan dan juga sebagai bakti para awak media pada masyarakat dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan